Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batam, Ruslan Ali Washim, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, dan Sekretaris Daerah, Jeffrey Dean, serta unsur forum komunikasi pimpinan Daerah Kota Batam, dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam. Dalam agenda penarikan rancangan peraturan daerah dan laporan keterangan pertanggung jawaban tahun anggaran 2020 dan 2021. Dalam laporan pansus, rancangan peraturan daerah maulih juru bicaranya mengatakan bahwa terdapat lima rancangan peraturan daerah yang akan ditarik kembali, satu di antara peraturan minuman beralkohol. Setelah panitia khusus melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan studi banding ke Kota Solo, Jawa Tengah. Sementara laporan keterangan pertanggung jawaban yang disampaikan Wali Kota Batam, Mohamad Rudi, Mali Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad. Negara ini, kalau ada instruksi dari Presiden, sudah otomatiknya harus diikuti juga dengan instruksi Wali Kota. Atau ketika sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Resmi, secara resmi, itu juga sudah otomatiknya, secara otomatis kita juga harus membuat surat edaran di tingkat di bawahnya. Jadi cerita soal mudik ini cerita yang biasa saja. Kalau ada larangan itu, sudah kami turunkan secara otomatis ke bawahnya. Nah, kita harapkan tidak hanya ASN, tapi masyarakat dapat memahami mengapa kebijakan ini diambil. Semuanya dalam konteks untuk meminimalisir COVID-19 ini supaya kita cepat keluar dari wabahnya. Dalam laporan tersebut, Amsakar menyebut bahwa penyerapan anggaran tahun 2020 dan 2021 terdapat sebanyak 80 persen anggaran yang diserap. Hal itu dikarenakan ada beberapa hal yang mendasari mengapa anggaran tidak diserap 100 persen. Satu diantaranya dikarenakan oleh pandemi virus corona. Dan ada faktor daya serap pasar yang cenderung menurun. Sedangkan dalam sektor penerimaan pajak begitu menurun, hal itu juga menyebabkan turun penerimaan dari sektor ini. Dan yang paling menonjol penerimaan pajak tersebut dari sektor pariwisata. Yang biasanya orang berlibur dikarenakan kondisi pandemik tersebut, maka sektor ini mengalami penurunan. Tim Lipatan Anjum Nang TV melaporkan dari Batau.